Memang pengetahuan orang yang umum tentang Mas Al-Azuriah sekarang keturunan, keturunan Hazatul Rasul. Atau Qiyai yang memang belum sampai ilmunya, Qiyai yang belum sampai ilmunya. Apa mereka itu menghasut kesana dan kemarin bahwa tidak ada turunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada laki-laki, betul diakui. Oleh siapapun juga tarik kita semuanya mengakui, tidak ada putra Rasul yang sampai balir dapat menurunkan turunan. Tidak, meninggal kecil, ketinggalan Siti Fatimah. Tapi cuma tidak sampai di situ saja saya bacakan hadis. Lihat hadis itu. Kau lalu Nabi SAW. Kullu Bani Unsa. Kullu Bani Unsa. Yang tamuna ilaha sahabatihim. Illa walada Fatimah. Fa'ana waliuhum. Wa'ana asobatuhum. Wa'ana abuhum. Lihat, lihat ini hadis. Coba lihat. Ini hadis Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis yang lain banyak. Satu cukup lah. Kata Nabi. Kullu Bani Unsa. Tiap-tiap anak-anak dari perempuan. Lihat itu. Yang tamuna ilaha sahabatihim. Dia ber... Berketurunan kepada asobatnya. Artinya kepada bapaknya dan kepada kakeknya. Tiap-tiap anak daripada anak kita perempuan. Turunannya itu sampai kepada bapaknya dan kakeknya. Terus. Ke atas. Anak siapa tuh? Anak di perempuan. Berdua. Benar gak gitu? Sudah. Nah, kalau ini cuma dibaca sampai sini saja. Sampai di sini namanya sekotong tuh si guru. Dipotong nih keterangan Nabi. Walah ada terusannya. Ada terusannya. Illa walada Fatimah. Bias nih. Ingat ini saudara-saudara nih. Kata nih. Guru yang mana saudara boleh kasih tau. Dia iman. Tetap iman. Dia tidak iman. Kafir dia waliyahzubillah. Coba. Illa walada Fatimah. Melengken anak Fatimah. Siapa itu Fatimah? Anak Nabi s.a.w. Melengken anak Fatimah. Kalau melengken sama gak sama yang pertama? Tidak. Tidak sama ada melengken istisnya. Keluar. Istisnya langsung mengeluarkan. Si mustasnya itu. Dikeluarkan daripada mustasnya Minhu. Terimunahu. Dikeluarkan. Illa walada Fatimah. Kecuali anak Fatimah. Berarti kecuali anak Fatimah. Fa'ana abuhum. Aku bapaknya. Kata Nabi. Lihat. Kata Nabi. Aku bapaknya anaknya Siti Fatimah. Jadi anaknya Siti Fatimah. Bapaknya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Aku bapaknya. Tuh. Tidak kepada ahli. Tidak kepada siapa. Tidak. Tidak kepada ahli. Tidak kepada siapa. Aku bapaknya. Anak Siti Fatimah. Coba lihat. Anak abuhum. Wa'ana asobatum. Aku asobahnya. Wa'ana waliyudun. Aku walinya. Seandai kata. Sekarang cucu. Daripada hadratul Rasul. Yang keluaran daripada Siti Fatimah. Sekarang dia perempuan. Mau kawin. Hadratul Rasul. Ada sekarang. Bersama-sama. Berhaknya. Mewakili. Untuk menikahkan anak siapa perempuan tadi. Cucunya dia. Jadi kalau sekarang ada syarifah. Seandai kata dia hidup sekarang. Nabi ada nih sekarang. Dia mau. Ayah akan nikah. Kepada. Kepada cucunya ini. Anaknya Fatimah. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Lantaran terbilang. Anaknya. Hadratul Rasul. Jadi cucunya Hadratul Rasul. Seandai kata. Bapaknya meninggal. Udah. Bapaknya meninggal. Kalau bapaknya meninggal. Kembali kepada siapa itu? Itu wali. Kepada kakek. Kakek yang menikahkan. Hadratul Rasul. Ada. Syarifah bapaknya meninggal. Seandai kata. Ya. Meninggal. Siapa yang jadi wali? Rasulullah. Boleh dia menjadi. Apa anak wali yuhum? Lihat. Tapi kalau sekarang kita punya anak. Perempuan. Punya anak lagi. Perempuan. Kita kakeknya nih dari anak kita perempuan. Bisanya kita jadi wali dia? Boleh? Tidak bisa jadi wali kita. Anak kita. Cucu kita. Dari anak perempuan. Kita tidak boleh menjadi wali. Tidak sah. Yang menjadi wali. Kalau daripada anak laki-laki. Anak laki-laki. Boleh kita kakenya mewakili dia. Tapi kalau anak perempuan. Tidak. Tidak ada hak kita. Bukan begitu. Tapi kalau ada terasul. Fa'ana wali yuhum. Wa'ana asobatuhum. Wa'ana abuhum. Kata ada terasul. Jadi saudara-saudara. Jangan keliru. Jangan keliru. Sayang kita punya etiket. Harta benda kita bakal ditinggal. Meninggal dunia. Bini kita bakal ditinggalkan. Anak kita ditinggalkan. Mas berlian ditinggalkan. Kekayaan kita ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Apa yang dibawa? Etiket kita yang dibawa di hadapan Allah. Kepercayaan etiket kita. Yang nanti kita akan bawa ke hadapur Rasul. Baiklah. Untuk membuktikan. Apakah betul lagi? Putus turunannya atau tidak? Satu alasan. Lihat. Ketika putra Rasul. Hadapur Rasul. S.A.W. Bersalam yang bernama Ibrahim. Yang bernama? Yang bernama Ibrahim. Meninggal dunia. Yang ibunya. Mariatul Jiptia. Satu buddha dikirim dari pada. Daripada Raja Mesir. Baksa Jiptia. Waktu Ibrahim meninggal dunia. Itu orang-orang kafir. Orang-orang kursk. Kurek. Yang memang benci tidak iman kepada Nabi. Ya. Memang dia takut. Takut dia. Takut apa? Takut kalau Nabi ini meninggal ada turunannya. Nanti anaknya juga jadi lagi. Nih kata Muhammad. Nggak betul-betul berhentinya nih. Si Kurek bilang. Kalau Nabi meninggal. Ada anaknya laki-laki. Bakal jadi lagi. Nanti dia. Wah. Mungkin lebih hebat tapi perjuangannya. Nggak habis-habisnya katanya pertempuran kita nih. Hewil terus katanya. Kata si Kurek. Dari kepengen-kepengen jalan. Tapi ada turunan. Nabi juga. Meninggalin Ibrahim. Wah. Kirang nih orang-orang kafir. Gembira ketemuannya. Apa mereka ini berkata? Wah. Waktu Nabi liwat. Waktu Nabi liwat. Di antara mereka orang-orang kafir. Masih-masih ngecolek temennya. Tuh. Hadahual Aptar. Tuh. Orang Aptar tuh. Apa nih Aptar? Tuh. Orang yang putus turunannya. Tapi lagi liwat. Colek-colek dengan orang kafir. Tuh katanya tuh. Orang Aptar tuh. Ada yang terang-terangan. Ya Aptar. Hayat orang yang putus turunannya. Sebab apa? Sebab Ibrahim. Habis dah turunannya. Pendapat siapa tuh? Pendapat si kafir bahwa turunan Nabi itu habis kena tidak ada daripada laki lah. Pendapat siapa tuh? Pendapat si kafir bahwa tidak ada turunan Nabi kena dari laki-laki sudah tidak ada. Betul gak jadinya? Pendapat siapa tuh? Jadi Nabi dituduh seorang apa? Aptar inna jani'aka huwa. Baik. Ramih mereka berkata menuduh kepada Nabi seorang yang putus turunannya. Tidak turun lagi di alam dunia ini. Turun. Ayat daripada Allah subhanahu wa sallam wa rahim. Inna a'fayna kalkawthar fasalli lirabbi kawanhar inna jani'aka huwa al-abtar. Saya tidak baca dulu. Saya tidak terserah dulu. Inna a'fayna. Ini inna jani'aka. Lihat. Turun ayat. Dengan artinya. Dan mereka itu pada kata-katain Nabi. Nabi putus turunannya. Balasan daripada Allah. Inna jani'aka. Sesungguhnya orang yang benci kepada angkau. Hual al-abtar. Dia yang putus turunannya. Yang benci kepada angkau. Hei mahmad. Tuhan balas. Dia yang putus apanya. Siti Fatimah yang ada waktu itu cuma Siti Fatimah. Dari laki-laki tidak ada. Tapi Allah Ta'ala berkata. Tadi yang benci kepada angkau. Dia yang putus. Jadi Nabi putus tidak turunannya. Siapa yang ada? Siti Fatimah. Lihat. Biar ngerti kita. Biar ngerti itu ayat Quran. Allah yang berfirman. Satu dunia yang benci kepada angkau. Dia yang putus turunannya. Berarti siapa? Nabi putus tidak? Tidak putus Nabi turunannya. Sedangkan yang ada di situ anaknya siapa lagi perempuan? Perempuan berkata. Sipun daripada Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Akui bahwa turunan Nabi dari Siti Fatimah. Tidak putus. Tetap menjadi turunan Nabi. Siti Fatimah.